Jadi Bapak, Ibu sekarang, jadi untuk kegiatan hari ini, ini diadakan oleh Pusat Karir Universitas Widiatama. Jadi salah satu ada biro di Universitas Widiatama itu namanya Karir Center atau Pusat Karir. Kalau sekarang untuk mahasiswa itu kita bisa dibantu untuk mencarikan pekerjaan, untuk magang. Salah satunya di Universitas Widiatama itu ada unitnya, namanya Karir Center. Nah biasanya kita berhubungan dengan ARD, dengan perusahaan-perusahaan untuk menjadikan mereka menjadi narasumber dipanggil ke kampus, mereka juga untuk sharing-sharing. Nah salah satunya adalah karena untuk kegiatan offline di kampus sekarang belum memungkinkan. Jadi kita mulai untuk kegiatan karena pandemi ini ya kepaksa kita akan online. Nah sebelumnya, Atur Ruhun, Kang Abu untuk waktunya nih. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin udah banyak juga ya kegiatan-kegiatan yang nggak tahu. Sebenarnya untuk Kang Abu sendiri juga, kalau saya ngelihat jadwalnya lumayan sibuk. Makanya ditodongnya hari Minggu. Nggak tahu, waktu keluarga ditodong juga Kang Abu ya. Dikhlaskan, Kang. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya saya perkenalkan dulu Kang Abu Marlo ini. Saya sebenarnya kenal dengan Kang Abu itu waktu itu 2012 yang punya dikenalkan sama Bu Sandra. Betul. Bu Sandra sekarang udah jadi CEO, Kang Abu. Iya, luar biasa Bu Sandra. Nggak ngajak-ngajak lagi. Ngajak-ngajak jadi wakil CEO gitu ya. Dulu 2012 itu pas kebetulan dari Career Center itu mengadakan seminar, Kang Abu ya. Kalau masih ingat dulu, ngadain seminar terlama se-Indonesia. Seminar terlama se-Indonesia. Sampai sekarang Alhamdulillah belum ada yang ngalahin tuh Kang Abu. Wih, tepuk tangan lu dong buat Widya Tama. Luar biasa ya, Widya Tama bikin seminar. Waktu ulang tahun ke-39. Jadi kita bikin 39 jam. Dan saat itu saya yang baru pertama kenal dengan Kang Abu, saya tawarin Kang, mau nggak ngisi acara jadi narasumber di acara Museum Rekor Dunia Indonesia. Kita akan dapat Rekor Mori, tapi jam 1 malam ngisinya. Nah, ternyata sekelas Kang Abu ini nggak nanya-nanya arus gimana, jam berapa segala macal. Cuma satu jam mana. Nah, maka nggak, ayo oke. Saya ngeliat, ini luar biasa. Luar biasa ya Kang Abu pas ngeliat, kok harasumber sekelas Kang Abu jam 1 malam gitu kan. Apakah ada yang nonton, nggak ditanya juga audiennya siapa, ada yang nonton atau nggak. Pas ngeliat, oke langsung akhirnya ya kita bisa bikin acara itu. Dan Alhamdulillah kita mendapatkan Rekor Museum Dunia Indonesia dari Muri. Kemarin juga kebetulan kita 2019 dapat juga, Kang Abu, dari karir center. Saya dan teman-teman tim di pusat karir bikin job fair terlama juga sama. Waktu itu non-stop sampai jam 3 subuh terus bikin pameran bursa kerja untuk teman-teman di sana. Nah, hari ini, ini salah satu kegiatan dari pusat karir. Saya mengundang Kang Abu, sebenarnya kalau ngeliat teman-teman mungkin banyak juga yang chat ke saya, ya Kang itu teh tukang sulapnya. Aduh, menit tukang sulap atau tukangnya. Sampai banyak. Ya, makanya pas ngeliat ya, nah hari sulap teh jadi ciketukang kenangan gitu. Dan anehnya, Kang Abu, anehnya banyak juga, saya kan di karir center itu punya grup-grup alumni ya, banyak juga yang ngomong, Kang itu teh ustadnya. Nah, terus ada juga yang ngomong, wah itu loh. Nah, sulap bisa jadi kak ustad. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Dan sampai sekarang, saya sendiri yang saya tahu saya, belum pernah Kang Abu itu mendeklarasikan bahwa beliau adalah ustad. Itu kan ya. Nah, nggak tahu lah. Yang penting apakah dia pesulap, atau dia sekarang jadi ustad. Nah, pokoknya kita dengarkan, kita lihat nih. Kita undang sekarang, ini sebenarnya tek naon sih, Kang Abu, tek pesulap, pensama, apa kegiatannya nih? Oke, saya agak sedih kalau disebut tukang sulap. Kenapa? Kalau di pohon-pohon tukang sulap itu di atasnya sedot WC, Kang. Jadi sedot WC, tukang sulap. Sedot WC, tukang sulap itu sih kadang-kadang agak sedih. Nampelit yang listrik, saya kaknya. Oke. Nah, akhirnya banyak juga yang ngeliat si audianya gak hanya mahasiswa sekarang, Kang Abu. Banyak juga dari dosen-dosen juga yang ikut bergabung di sini. Saya lihat juga ada dari dekan di Fakultas Ekonomi Bisnis juga dan teman-teman dosen semuanya yang gabung juga selain di sini. Nah, Kang Abu, ngeliat dari tema yang sekarang, kita akan ngomongin tentang jeda semesta. Ini banyak yang mengasumsikan dengan adanya COVID-19 sekarang. Ada juga orang yang ngomong, wah, Alhamdulillahnya ada corona sekarang, makanya saya bisa kumpul dengan keluarga. Akhirnya saya bisa ngajarin anak yang biasanya di sama guru, sekarang bisa lebih dekat ke keluarga. Tapi gak sedikit juga mereka yang ngomong, aduh, gara-gara corona udah gak bisa ngapa-ngapain, jualan gak bisa, mereka mau usaha juga gak bisa. Nah, akhirnya mereka ada yang pro-kontra nih untuk yang ada wabah sekarang ini. Nah, kalau betul Kang Abu sendiri ini sebagai pembukaan, gimana pendapat yang ngebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ibu dan bapak, sahabat-sahabat semua. Saya lihat di sini memang 90% milenial, Kang. Jadi usia-usianya, usia-usia ya tingkat 1, tingkat 2 gitu ya. Sementara lah ya. Makanya tadi di awal nyiapin songlist-nya songlist-songlist milenial, Kang. Jadi memang Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul. Terima kasih Widya Tama. Boleh tepuk tangan dulu untuk Universitas Widya Tama. Luar biasanya menginisiasi satu program yang Alhamdulillah kita bisa berbagi, hari ini kita bisa bertemu, hari ini kita bisa sharing, begitu. Oke. Berbicara tentang COVID-19, Kang. Ada satu momen di mana di dalam kehidupan ini tidak bisa dikontrol oleh kita sebagai manusia, gitu intinya. Karena yang harus kita sama-sama sadari adalah apapun momen yang terjadi di dalam kehidupan ini, kalau kita melihat dari historical, Kang. Kalau kita berbicara tentang pandemik, itu sebetulnya sistem yang sudah repeatable, gitu. Sistem yang sudah ada pengulangan, gitu ya. So, pro-contra pasti ada lah ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi terlepas dari pro-contra, kita harus bisa belajar, gitu ya. Belajar bisa untuk bisa menerima realitas, gitu. Karena belum ada sistem regulasi pemerintah, dunia bahkan, yang bisa membuat ini semua menjadi berubah, gitu loh, Kang. Yang bisa ngebuat orang sekarang keluar mau pakai masker, gitu. Jadi yang menarik adalah waktu saya nonton Back to the Future, gitu ya. Waktu saya nonton Back to the Future, dia berbicara tentang masa depan, gitu. Semua orang berpikir bahwa masa depan itu di 2020 mobil mulai terbang, gitu ya. Motor mulai terbang. Tapi semesta berbeda memberikan feedback kepada kita. Justru 2020 orang disuruh belajar cuci tangan, Kang. Orang disuruh belajar lebih bersih lagi, gitu. Nah, so, yang menarik adalah di dalam fenomena COVID-19 ini, dari pandangan saya, jadi saya pakai imho, gitu, in my humble opinion, bahwa ini adalah momen di mana kita perlu menjedak sesaat, gitu. Makanya saya begitu dapat-dapat COVID-19, entah di dalam ini ingin menulis satu statement dengan kata-kata jeda semesta, gitu. Nah, si jeda semesta ini yang justru mungkin terlepas dari apapun itu, gitu ya. Terlepas dari pro kontra, terlepas dari ada yang nggak dapat apa, atau pekerjaannya berkurang, atau yang kena PHK, apapun itu, gitu. Terlepas dari itu semua. Tapi pandangan saya melihat si COVID-19 ini adalah membuat manusia modern yang terlalu sibuk ini untuk pause saat, gitu, Kang Pimpin. Membuat si manusia-manusia sekarang tuh yang, ya kalau kita melihat sekarang sistem-sistem apapun, gitu ya, ini semuanya udah quick fix, gitu. Semuanya pengen hari ini nanam, besok jadi, gitu. Pengen hari ini belajar, besok jadi, gitu. Semuanya, semuanya sekarang, mindset-nya adalah instan. Sama di seminar, gitu. Tiga jam menjadi pemimpin, gitu. Gimana caranya tiga jam menjadi pemimpin, gitu ya? Seminar untuk apapun, gitu. Nah, ini semua sudah dalam tanda peti kita kehilangan nature, gitu. Kehilangan menyatu dengan semesta, gitu. Kehilangan menyatu dengan alam, gitu. Nah, so, di dalam pandangan saya, saya melihat COVID-19 ini adalah saat yang terbaik untuk kita pause a moment, memikirkan meregulasi ulang, memikirkan kesadarannya ulang, melihat kembali kepada di dalam, gitu. Karena, ya balik lagi, tidak ada yang bisa menolak COVID-19. Sehebat apapun sekarang ilmu pengetahuan, bahkan belum ditemukan mungkin saat ini, gitu ya. Dan ini membuktikan bahwa, ya, kita perlu istirahat sejenak dari kesibukan-kesibukan di luar, gitu. Kita perlu istirahat sejenak dari menggapai, mencapai, target, apapun lah yang kita fokusnya keluar. Karena kenapa? Yang saya sadari dan yang saya mengerti di dalam kehidupan ini, hidup itu bukan mengumpulkan, hidup ini bukan menjadi lebih banyak, hidup ini bukan pengen jadi ini, itu, dan lain-lain. Tapi, poinnya saya cuma menulis dalam konsep sederhana adalah, satu, kita datang sebagai visitor, sebagai pendatang, bahwa kita ini semua pendatang, nggak ada yang minta untuk dihidupkan, gitu. Jadi, sadarilah bahwa kita ini tamu di sini, gitu. Di mana tamu itu harus bisa sangat menghormati aturan rumahnya, gitu. Nah, mungkin hari ini, udah banyak orang yang merasa bahwa jadi tuan rumah di tamu semesta ini, gitu. Nah, yang kedua, kita perlu banyak belajar. Jadi, ada visit, ada learn, dan making impact. Nah, so, di dalam pandangan saya, Kang Pipin, saya melihat COVID-19 ini adalah saatnya rehat dulu, gitu. Saatnya berhenti dari kesibukan yang terlalu, saatnya berhenti dulu dari penggapaian, pencapaian yang justru boleh jadi yang selama ini kita cari, yang selama ini kita gapai dan targetkan, itu tidak mengembalikan kepada esensi kehidupan kita, gitu. Karena, ya mau nggak mau, WHO sebelum COVID-19 aja, COVID-19 ini adalah udah bilang bahwa tahun 2020 itu, 70% manusia itu akan masuk ke dalam sisi yang namanya depresi lebih tinggi, gitu. Jadi, WHO sudah bilang 5 tahun sebelum 2020, berarti 2015. 2020 yang akan menyebabkan kematian bukan jantung, bukan penyakit, apa dan lain-lain, tapi stres dan depresi. Nah, so, semesta tahu banget kebutuhan kita sebagai manusia, gitu. Jadi, apapun yang kita hadapi hari ini, realitasnya adalah seperti ini, tapi begitu kita bisa memandang ini sebagai suatu pelajaran, saya rasa ini akan menjadi impact yang bagus untuk kesadaran kita, untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Itu sih, Kang Bipin, untuk pembukaan yang saya terima dari COVID-19 ini, makanya kenapa saya sebut jeda semesta. Semesta memberikan ruang untuk kita untuk menjedah sesaat, memikirkan ulang, merenung sejenak, gitu kan. Ada pepatah mengatakan begini, merenung sejenak, bertafakur sejenak itu lebih baik daripada ibadah ratusan tahun, gitu. Yang boleh jadi hari ini kita sibuk dengan apapun itu, tapi dengan perenungan ini kita akan lebih mendapatkan nilai-nilai yang jauh lebih bermanfaat dan esensi. Gitu, Kang Bipin. Oke, nah, bagaimana kan ngerubah mindset, gitu kan, ya. Kebanyakan kan rata-rata sih, hampir rata-rata, mereka ngeliat, aduh, gara-gara corona saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan. Termasuk beberapa mahasiswa yang saya ajar sekarang, apa mendingan di kelas nih daripada sekarang online, aduh, saya jadi keganggu. Dan ternyata orang masih berpikiran dengan adanya COVID-19 sekarang ini adalah hal yang negatif, gitu. Bagaimana ngerubah mindset agar kita lebih bersyukur loh dengan adanya ini tuh, ada sesuatu, ada hikmahnya, gitu. Gimana tuh ngerubahnya? Oke, sekarang nggak usah jauh-jauh, Kang. Ada statement yang mengatakan the new normal, gitu. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah new normal hanya terjadi hari ini? Kan enggak, gitu. Sejatinya di dalam kehidupan setiap detik itu adalah perubahan, gitu. Makanya ketika kita tidak mau berubah mengikuti aliran si kehidupan ini, maka kita akan stuck. Nah, stuck yang terjadi itu akan membuat kita tidak bisa mengalir lagi, dan di situ tuh biasanya kita tidak bisa berkreasi dan kita sulit untuk berkembang, gitu. Nah, mungkin ini saat yang tepat dan memang sekarang udah no choice, gitu. Udah nggak ada pilihan. Contoh, Kang. Saya bikin program namanya Dialog Positif, gitu. Di mana itu kita pakai Zoom. Di mana yang asalnya nggak tahu online, yang asalnya nggak tahu Zoom, semua orang sekarang reset kembali belajar dari awal, gitu. Kita mau bicara apa? Semua korporat, mau berbicara korporat yang paling tinggi, paling bawah, di middle, semua sekarang masuk ke dalam resetting point, gitu. Nah, so, kalau kita memandang ini sesuatu hal yang negatif, bahwa negatif itu tidak datang dari apa yang terjadi sama kita. Karena dalam hidup sejatinya bukan bagaimana apa yang datang ke kita, tapi bagaimana respon kita terhadap apa yang datang, gitu. Nah, artinya, bagi yang tidak mau berubah, ya ini akan menjadi sesuatu yang sesaat, lockdown sesaat, dan seterusnya nggak akan jadi suatu pembelajaran, gitu. Tapi begitu kita mengambil makna dan mengambil sesuatu hal yang lebih esensial, setiap momen di dalam new normal ini, setiap momen di dalam apapun, nih, semuanya jadi online. Mungkin kampus Widya Tama juga jadi sepi, kan, gitu ya, kira-kira bangunan yang baru dibikin semuanya. Bahkan saya dapat info Google sama Apple, gitu ya, Google lah salah satunya, sampai 2022 itu benar-benar dari rumah semuanya, gitu. Nah, artinya, justru kalau kita melihat ini sebagai peluang, ya balik lagi ya, prinsip ekonomi kan begitu ya, nggak mungkin ada sesuatu kegiatan ekonomi tanpa sebuah peluang. Nah, saya rasa ketika kita mulai bisa merubah mindset tadi, ya caranya adalah, nomor satu, menyadari bahwa ini adalah realitas, gitu. Itu nggak bisa lagi diganggu-gugat, gitu. Pertanyaannya kalau realitasnya seperti ini, yang paling penting adalah saya mau berubah atau nggak, kan, gitu. Dan mungkin ini saat yang tepat untuk berubah karena no choice, gitu. Semuanya yang asalnya event-event off-air, semuanya sekarang kalau Kang Pipin lihat kenapa internet sekarang down banget, gitu. Dari mulai band, dari mulai apa, semuanya berkreasi, re-creating. Dan saya hanya menunggu, Kang Pipin, setelah ini semua selesai, ini pasti film-film bagus akan keluar luar biasa banget, gitu. Karena semua orang sekarang masuk ke dalam, menemukan sesuatu yang di dalam, benar-benar dia bisa benar-benar bertafakur ke dalam, dan balik lagi, begitu kita berbicara bagaimana merubah mindset, ya mau tidak mau ya harus dihadapi, gitu. Dan udah no choice juga, gitu, intinya seharinya. Balik lagi, ya berubah atau mati, gitu ya, dalam ternyata-ternyata kalau kita mau menggunakan satu perungkap, perumpamaan bahwa ya kalau kita nggak berubah ya gimana, gitu. Karena hidup itu penuh dengan perubahan. Itu sih, Kang Pipin, menurut saya. Oke, nah kalau menurut pandangan Kang Pip sendiri sih, ada apa sih dengan alam sekarang, Kang? Apakah dengan adanya COVID-19 itu, apakah sih alam itu menegur manusia yang beranel, gitu, Kang? Atau ada apa sih di balik ini, gitu, kalau menurut kamu sendiri, nih? Oke, manusianya udah mulai bandel-bandel. Tapi yang hadir di sini sih, kan? Beranel, soalnya kan ini manusia, buang sampah ke laut, masih buang sampah. Akhirnya ditegur, kan? Apalagi sekarang yang paling banyak sampah media sosial, Kang. Itu yang sangat luar biasa, gitu ya. Mungkin yang harus kita sama-sama sadari gini, mungkin saya akan mengajak dulu mundur agak jauh sedikit, gitu. Jadi, ibu dan bapak dan sahabat sekalian, kalau kita mau sadari lagi lebih dalam, gitu ya, proses terjadinya manusia itu sangat luar biasa, gitu. Sophisticated, gitu. Kita ini diciptakan ini dengan penciptaan yang superb, gitu. Yang amazing. Nah, sekarang kita renungkan. Kita renungkan bahwa di dalam pandangan saya, kenapa COVID-19 ini datang? Karena, ya balik lagi, kita ini datang ke sini untuk melakukan suatu pembelajaran. Saya kasih contoh begini, Kang. Kalau kita mundur ke dalam penciptaan semesta, kita mundur ke awal Big Bang itu 14,5 miliar tahun yang lalu. 10 miliar berikutnya, 4,6 miliar tahun yang lalu, bumi mulai terjadi, gitu. Dan yang paling menarik adalah manusia itu baru ada 200 juta tahun sampai hari ini. Jadi, umur manusia itu 200 juta tahun, nih. Nah, kalau saya tarik jadi 24 jam, manusia ini baru hadir 3 detik di semesta ini. Jadi, manusia adalah makhluk yang paling bungsu, makhluk yang paling terakhir hadir, tapi memang makhluk yang egonya paling gede. Kenapa? Hampir 40 persen hutan di bumi ini hancur karena keserakahan manusia juga. Itulah kira-kira. Nah, artinya, banyak pembelajaran yang harus kita lakukan terhadap si alam ini. Makanya kan kalau saya minjem dari perumpamaan Bali, manusia ini akan bisa selaras itu dengan 3 poin sebetulnya. Nomor satu, harmony with God. Itu nomor satu. Harmony sama Tuhan. Yang kedua, harmony with nature. Karena Tuhan sama nature ini nggak bisa terdikotomi. Ini harus sama, gitu. Makanya kalau kita tidak memiliki sifat mencintai semesta, berarti kita tidak mengenal Tuhan juga. Gitulah kira-kira. Dan yang paling penting adalah nomor tiga adalah harmony with people. Jadi, Tuhan, semesta, alam, dan manusia. Nah, saya rasa ketika si COVID-19 ini hadir, bumi itu perlu nafas. Yang setiap hari mungkin kita sedot, kita gali, kita sedot, kita gali, dan seterusnya. Tapi kan sistem semesta ini nggak begitu. Semesta punya sistem sendiri. Jangan lupa kita tamu nih. Rumah ini punya house rule-nya, gitu. One seat tamu ini tidak mengindahkan house rule-nya, ya sorry to say, gitu. Karena kenapa? Kita nggak bisa mengatur semesta. Kita nggak bisa melawan semesta. Sehebat apapun, sekeren apapun, sekarang science, let's say, gitu. Ya, masih kelabakan juga untuk bisa membuat vaksin, gitu, misalkan. Dan seterusnya. Nah, so, intinya adalah, mari kita mengambil pelajaran bahwa, saya selalu mengatakan COVID-19 is a blessing. Coba kita renungkan ulang. Berapa waktu yang kita lupakan, atau berapa waktu yang kita hilangkan ketika kita sibuk sebelum corona ini, sebelum COVID-19 ini, bahwa banyak kesempatan bersama keluarga yang hilang, misalkan. Banyak kesempatan bersama siapapunlah orang-orang terdekat. Dan mungkin saya pernah baca satu artikel, Tuhan tuh nggak main-main ketika dulu ada yang mengatakan, kalau aja ya tanggal itu semua merah, sekarang dikabulkan, gitu. Kalau aja ya semua itu weekend, sekarang dikabulkan, sekarang dirumahin, sekarang semuanya dikembalikan ke rumah, dan seterusnya. Dan dalam tanda betik, sejatinya itu adalah pembelajaran untuk kita untuk bisa lebih, nomor satu adalah mengenal diri, gitu. Karena nanti balik lagi, pengenalan diri itu perlu perenungan. Perenungan itu perlu social distancing, gitu. Nah, makanya social distancing itu penting banget untuk kita, karena begitu kita sudah mulai social distancing, dan jangan lupa, teman-teman, bagi saya, social distancing itu saya amati bahwa jangan terlalu ngurusin urusan orang lain, gitu lah kira-kira. Karena jangan-jangan hari ini kita terlalu sibuk ngurusin dia, menghakimi, judgment apa, yang sehingga telunjuknya kebanyakan keluar, kita jadi lupa dan nggak mengenal diri, gitu. Kita jangan-jangan lebih kenal orang yang kita tunjuk, tapi saya nggak mengenal diri saya, gitu lah kira-kira. Nah, so, pro-contress selalu ada, banyak yang kehilangan pekerjaannya, banyak yang usahanya tutup, banyak yang benar-benar rugi, tapi di balik itu semua, kita akan bisa mendapatkan hikmah. Karena apa? Tidak mungkin, tidak akan ada pembelajaran berharga di dalam sebuah event, apalagi ini event yang sangat luar biasa, gitu. Nah, so, bagi saya, apapun itu, gitu, pandangannya dari sudut pandang, saya yang melihat ini, gitu, this is very blessing, gitu. Yang lebih mendekatkan kepada keluarga, yang lebih, ya, maksudnya, banyak hal yang, yang di dalam diri kita, ternyata kita menemukan. Nggak usah jauh-jauh. Mungkin yang dulunya nggak pernah cuci mobil sendiri, sekarang udah mulai cuci mobil sendiri. Yang nggak pernah beresin ini, nggak pernah sapu-sapu, nggak pernah apa. Dan begitu kita menikmati hal yang sederhana, kebahagiaan itu nggak usah jauh, gitu, sebetulnya. Nah, so, begitu kita melihat sudut pandang bahagianya aja. Betul, sih. Di dalam hidup selalu ada, ada up and down, gitu. Tapi yang terpenting adalah, bukan masalah up-nya, bukan masalah down-nya, tapi bagaimana sikap hati kita, bagaimana feel kita dalam melaksanakannya. Begitu kita mengalami ini dalam perasaan bahagia, gitu, saya rasa mudah-mudahan kita perlu sekali untuk berjabat tangan, untuk saling mensupport, gitu. Makanya, kenapa selalu kaitan-kaitannya yang saya selalu bikin di dalam sebuah apapun event, gitu, kita mengumpulkan siapapun itu untuk berbagi cahaya, berbagi energi, untuk saling menguatkan. Dan mungkin ini benar-benar pesan 4.0, Kang Pipin, 4.0 itu benar-benar membawa pesan dengan COVID-19 semuanya komplit, gitu. Intinya adalah, less competition, tapi more collaboration. So, ini saatnya untuk kita berkolaborasi luar biasa, gitu. Saatnya untuk menunjukkan kemanusiaan kita, gitu. Di mana yang membutuhkan, yuk, yang punya lebih, kita tolong yang membutuhkan, gitu, inti seharinya. So, ini akan menjadi sesuatu yang sangat indah pada akhirnya. Itu sih, Kang Pipin. Berarti sedikit banyak, ada ya pengaruh dari sifat-sifat manusia. Kalau tadi kata Kang Abu, jangan suka ngurusin orang lain. Tapi sebagai manusia, kadang kita lebih enak ngomongin orang lain, gitu kan, dibanding balik, ngelai kita, gitu. Gimana sih, Kang Abu? Supaya, sebenarnya kan, sebagai manusia, kadang kita, wah, ngelihat tetangga, gimana, wah, diomongin, gitu kan. Karena nggak tahu, diri kita sendiri pun, mungkin dibicarakan juga sama orang lain. Untuk penyikap itu, mesti gimana, sih, Kang? Oke. Nah, itulah kenapa saya bilang, di sini, new normal adalah new spirit connection, gitu. Jadi, begitu saya lebih menilai orang lain, berarti sebenarnya saya lebih jahat sama diri sendiri, Kang. Kenapa? Karena saya menganggap faktor eksternal lebih penting daripada faktor internal. So, self-love-nya udah mulai hilang, gitu. Jadi, begitu saya, inilah, itulah, inilah, itulah. Sebenarnya, saya lagi benar-benar kekurangan self-love, gitu, India seharinya, gitu. Nah, ya memang, komentar keluar itu sangat mudah, apalagi sekarang kita, ya, sorry to say, media sosial, Kang. Di media sosial, orang boleh komentar apapun, gitu. Jadi, kalau misalnya, saya pasang foto di media sosial, gitu ya, di bawah ada yang komen, bla, 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 bla. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kalau orangnya ketemu langsung, dia berani komentar kayak gitu, nggak? Kan gitu ya, kira-kira. Sehingga, ini benar-benar membuat jarak kemanusiaan antara media sosial yang maya, yang benar-benar penuh dengan ilusi ini, membuat kesadaran kita sebagai manusia, ya, udah mulai menurun. Tentu saja ada positif dan negatifnya, gitu. Nah, tapi balik lagi, semua adalah proses dari kebiasaan kita, gitu. Semua adalah proses dari kesadaran kita, gitu. Karena tidak pernah ada orang yang jadi pemarah kalau dia tidak membiasakan dirinya marah-marah, gitu. Namun menilai orang lain. Kalau kita tidak membiasakan untuk menilai orang lain, maka kita akan sadar bahwa, yaudah, karena pada akhirnya yang di luar ini adalah semuanya adalah manifestasi dari apapun itu yang mengajarkan kepada kita untuk memberikan suatu pelajaran. Nah, so, ya, paling diingat nomor satu aja, begitu mulai sibuk ngomongin orang lain, berarti saya lagi kekurangan cinta kasih terhadap diri sendiri, sebenarnya. Karena saya lebih fokus keluar, gitu. Kan yang aneh, yang aneh adalah ketika sibuk keluar, saya lupa di dalam, saya lupa di dalam, saya bisa terpengaruh kebahagiaan saya gara-gara orang lain. Coba menariknya gini, saya tuh bete gara-gara dia. Gak ada yang bisa ngebuat diri kita bete selain saya yang mengizinkan saya untuk jadi bad mood, gitu. Mau di luar A, mau di luar B, di luar diri kita semuanya N, netral. Tapi bagaimana kita menyikapinya, gitu. Nah, so, jeda semesta, new normal, new spirit connection untuk melatih kita untuk melihat segala sesuatu netral dengan pandangan yang lebih jernih dan membuat pandangan lebih jernih kita perlu pause, kita perlu jeda, kita benar-benar perlu hening sebentar, gitu. Karena di dalam keheningan kita akan menemukan makna-makna yang lebih dalam. Dan semua, Kang Pimpin kita sebut deh, orang-orang suci, para nabi, para rasul, mereka mendapatkan pencerahan di dalam keheningan, gitu. Semua peneliti, semua siapapun inventor, mereka mendapatkan creation, mereka mendapatkan sesuatu ketika mereka hening, gitu. Nah, kalau hening, nggak ada waktu lagi untuk menuju ke luar. Karena kenapa? Di dalam keheningan kita akan merasakan 100% diri dan faktor eksternal sudah tidak terlalu penting dan sudah tidak terlalu menarik. Once kita sudah mulai masuk ke dalam, kita akan menimbulkan self-love sendiri dan self-love itu akan menimbulkan kebahagiaan. Intinya kurang lebih begitu, Kang Pimpin. Nah, saya jadi ingat dengan ada salah satu hukum yaitu the law of attraction, ya Kang Pimpin. Atau hukum ketertarikan di mana kalau kita berpikir seperti itu dan akhirnya itu akan terjadi. Nah, itu mungkin sebagai manusia bahwa remotenya, posternya itu ada di kita, ya. Kita tidak bisa mengizinkan orang lain untuk membuat kita menjadi bete, ya Kang Pimpin. Betul. Karena kan sekarang gini, mau di luar nyebelin seapapun kita tidak bisa mengontrol, gitu. So, jangan terlalu sibuk mengontrol sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, gitu. Karena kenapa? Kita tidak pernah bisa mengontrol jam sembilan nanti akan ada apa ke dalam diri kita, gitu. Tapi yang harus kita sama-sama sadari, yang datang ke kita secara hukum itu tergantung dengan apa yang kita lakukan. Maka ada tabur, ada tuai. The law of attraction, gitu. Kalau saya sekarang menanam melon, besok saya akan panen melon. Kalau sekarang saya menanam jeruk, nggak usah khawatir nanti-nanti akan keluar apa, pasti datangnya buah jeruk. Berarti kalau hari ini saya panen caci maki, ya kita pikirkan aja, berarti kemarin saya banyak menanam caci dan maki, gitu. So, begitu ada cacian makian, begitu ada sesuatu yang buruk, nomor satu adalah ada apa dengan saya? Bukan kenapa dia begitu. Karena di luar diri kita adalah feedback yang kita lakukan di dalam. Di luar adalah cerminan yang dilakukan di dalam. Maka, begitu saya menyalahkan orang lain, membenci orang lain, nggak ada urusan sama faktor dia, gitu. Kenapa? Karena yang keluar dari dalam diri saya. Berarti kalau saya mengatakan hal yang busuk keluar, yang busuknya kan di dalam sebenarnya. Dari something wrong with you, gitu. Nah, itu mungkin bagian-bagian yang perlu kita renungkan lebih dalam di dalam keheningan, gitu. Dan mungkin itu pesan yang bisa kita ambil di dalam jeda semesta ini, di dalam COVID-19 ini. Saya rasa, teman-teman, ibu dan bapak, kita mendapatkan banyak pelajaran, gitu. Dari di rumah, gitu ya. Dari berdiam. Dari tidak terlalu banyak aktiviti, gitu. Dari tidak terlalu banyak connecting sama people, gitu. Dan disadari atau tidak, kita lebih jauh mengenal diri, gitu. Kita lebih mengenal apa sih yang sebenarnya saya rasain. Karena hari ini ada orang yang nggak bisa tahu apa yang sedang dirasakan, saking sibuknya pikirannya, gitu. Nah, makanya apa yang dipikirkan akan termanifestasi terhadap apapun. Karena kenapa? Apapun yang dipikirkan itu akan ditarik oleh si semesta, didatangkan, maka pikiranmu itu akan menjadi destiny kita. Maka, kalau kita berbicara tentang pikiran, semua terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita ucapkan, maka ucapan secara esensi itu datang dari pikiran. Maka yang membatasi diri kita adalah pikiran kita. Once kita ngomong, aku nggak bisa, udah nggak bisa deh selamanya. Once kita mau, kayaknya, nah udah, mengeluh, ngomong nggak bisa, itu semua akan termanifestasi. Kenapa? Karena begitu kita mengucapkan, jangan lupa, suara yang keluar itu tidak pernah hilang. Tapi dia termanifestasi menjadi sebuah energi yang diserap oleh semesta, semesta merespon, dan dia akan mengembalikan kepada kita. Karena semesta nggak tahu ucapan kita. Tapi yang didengar oleh semesta adalah energi di belakang ucapan kita. Nah so, saya selalu menyebutkan begini Kang Pipin, pandanglah energi seperti memandang uang. Uang itu terbatas gitu. Kalau saya punya uang sejuta, pastikan si uang ini saya invest di tempat yang benar. Sama seperti energi. Bangun tidur, kita punya energi, pastikan kita put the energy in the right place. Yang nggak penting-penting banget, ngapain sih buang-buang energi gitu. Karena kemana energi pergi, di situ akan terjadi gitu. Kemana energi pergi, di situ akan termanifestasi gitu. Nah so, saya rasa dengan menghening ini, saya rasa dengan kita sama-sama bisa masuk ke dalam, belajar, menjedak sesaat, kita lebih wise gitu. Ya, yang nggak penting-penting amat untuk diladenin, yaudah, mungkin dianya belum ngerti. Ya, yang nggak penting-penting amat untuk dikomentarin, yaudah, yaudah. A lot of things lah, banyak hal positif yang kita lihat dari sesuatu hal yang kita anggap ini nggak baik gitu lah kira-kira. Itu Kang Pipin, sementara. Nah, berarti, apa yang kita omongkan, yang kita ucapkan, jadi ada beberapa istilah, omongan adalah doa, kayaknya seperti itu. Yes, betul. Nah, gimana sih cara kita menyadari bahwa, hati-hati loh, jangan sampai tersebut hal yang negatif, nah bagaimana kita menyikapinya supaya kita ngedah dan sadar terus supaya apa yang kita ucapkan itu selalu baik, supaya si alam juga ngedukung ke kita, kontrolnya itu gimana Kang? Kontrolnya, oke. Nah, itulah kenapa di dalam sistem agama pasti ada sistem ritual, Kang Pipin. Nah, kita gunakan ritual-ritual itu untuk kontrol self gitu. Nah, cuman yang menariknya lagi ketika ritual tidak dikaitkan dengan kesadaran, ritual sebagai ritual aja, tapi tidak masuk ke dalam kesadaran, ya itu juga sangat disayangkan gitu. Intinya adalah we are what we repeat. apa yang kita ulang-ulang itu akan menjadi diri kita. Artinya adalah kita berlatih dan belajar terus gitu. Berlatih dan belajar, berlatih dan belajar untuk bagaimana dalam setiap keadaan ya keep a positive thing gitu dalam tanda petik. Ya, kadarnya pasti beda-beda gitu. Tapi intinya adalah tanpa latihan, karena the law of practice adalah apa yang kamu ulang-ulang itu kamu akan menjadi gitu. Saya 8 jam main piano setiap hari sebulan diulang-ulang 2 tahun saya akan jago banget main piano gitu. Tapi kalau 1 hari kita lupa melatih diri untuk distraction dengan hal yang negatif karena kita sudah melatih diri untuk ke hal yang negatif terus gitu. Nah, so mungkin kita perlu reminding gitu. Ya, let's say kalau kita berbicara di dalam agama Islam misalkan, ada sholat 5 waktu. Begitu dengar azan kan, oke, this is reminding gitu. Ini mengingatkan bahwa oh iya ya, jangan berpikir negatif. Oh iya ya, makanya abis gitu nanti ada wudhu, dicek apa yang saya dengar, dicek apa yang saya lihat, dicek apa yang saya ucapkan, dicek apa yang saya fikirkan. Kan begitu kira-kira. Nah, itu semua sebetulnya regulasi kita untuk tetap mengkontrol diri gitu. Nah, so once kita masuk ke dalam esensial dari semua apapun ritual, itu sebetulnya sistem-sistem ini semuanya sudah ada. Itulah kira-kira. Nah, tinggal bagaimana kita mau menggunakannya, tapi pada dasarnya melalui jalan apapun, teknik apapun, sadarilah bahwa we are what we repeat, we are what we eat, that's it gitu. Nah, kalau kita setiap hari makan sesuatu yang negatif, ya jangan heran keluarnya juga pasti sesuatu yang negatif. Makan ini bukan hanya makanan fisik kayak nasi dan seterusnya, tapi kita makan informasi. Saya kasih contoh, mohon maaf. Ada hal yang lebih jauh mengerikan dari COVID-19, ibu dan bapak dan teman-teman. Satu, berita tentang COVID-19, itu jauh lebih mengerikan dari virusnya sendiri gitu. Clear ya? Makanya berita, woof, kita luar biasa tuh. Keluar yang inilah, itulah, itu kan bikin fear, ambience gitu. Membuat suatu ambience penuh dengan fear, apa dan lain-lain, dan seterusnya gitu. Nah, sekarang kita tinggal pilih nih. Kita nggak bisa mengkontrol berita, kita nggak bisa mengkontrol, tapi kita bisa bikin guard di dalam diri sendiri untuk melihat itu nggak terlalu terbawa kepada suatu berita yang ABC. Karena kita nggak pernah tahu kebenarannya seperti apa gitu. Intinya adalah self-regulation gitu. Intinya adalah pengendalian ke dalam. Dan itu need to practice gitu. Need to practice dan kita bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu sih poinnya, Kang. Oke, saya jadi ingat berbahasa dari Bruce Lee ya. Lebih baik kita melatih satu tendangan seribu kali daripada kita melatih seribu tendangan tapi satu kali gitu, Kang. Itu kalau di pesulap ada quotes gini, Kang. bedanya pesulap amatir sama pesulap profesional itu cuma satu. Pesulap amatir punya seribu trik tapi main cuma di tiga event. Tapi pesulap profesional punya tiga trik tapi dia main di seribu event. Gitu lah kira-kira. Itu inti hari ini. Oke. Nah, berarti kita harus bisa mengendalikan apa segala macam. Oke, kita aja bisa. Tapi gimana sih kalau kita mendengarkan omongan-omongan orang lain? Akhirnya, yaudahlah. Sekarang saya jadi mulai positif mulai baik tapi sebenarnya orang lain ngomongin wah pura-pura baik wah soal suci atau segala macam. Nah, akhirnya yang kita mau mulai terkontaminasi lagi nih. Mesti gimana nih, Kang? Apakah sih? Atau gimana nih? Apakah gimana? Simple, Kang. Live group selesai, Kang. Beres. Live group beres. Enggak lah. Jadi, balik lagi ya. Kita tidak akan pernah bisa mengkontrol yang di luar. Tapi, teman-teman, sadarilah. Nomor satu, sadarilah dulu. Baru nanti kalau udah mengalami percayalah. Begitu kita di dalam vibrasi yang beda, semesta akan meregulasi kita akan ditemukan dengan vibrasi yang sama, Kang. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Begitu kita sudah mulai masuk ke dalam vibrasi spiritual lebih baik, let's say. Siap-siap kita akan kehilangan banyak teman yang selalu itu, yang sering kumpul-kumpul itu, itu pelan-pelan akan mau janjian gimana pun, susah aja ketemunya. Dan justru malah kita akan ditemukan dengan lingkungan yang baru, komunitas yang baru, dengan teman-teman yang baru, dan meski saya udah mulai gak suka ngomongin orang lain, vibrasinya itu juga akan terpancar. Maka, semua, everything is energy. Saya kasih contoh Nikola Tesla. Ya kita tahu Nikola Tesla. Dia master dalam fisika. Nah, Nikola Tesla mengatakan bahwa if you want to know the secret of universe, think about three terms, kata dia. Nomor satu, energi, udah jelas. So save your energy. Yang kedua adalah vibrasi, dan yang ketiga adalah frekuensi. Saya kasih contoh. Ibu dan Bapak mendengarkan suara saya, Ibu dan Bapak sejatinya tidak sedang mendengarkan si abu yang berbicara, tapi vibrasinya yang sedang keluar. Nah, kalau vibrasi di dalam diri saya penuh dengan kebencian, Ibu dan Bapak pasti gak betah dengerin saya ngomong. Nah, once kita dalam satu vibrasi, kebetahan untuk mendengarkan, kebetahan untuk diam, dan seterusnya, itu tergantung siapa vibrasinya. Ketika vibrasinya gak sama, mungkin denger sesuatu, ah mungkin ini gak cocok nih, nanti dia akan diketemukan. Dan komunitasnya itu akan sesuai dengan vibrasi yang sama. Maka sorry to say, kalau tukang ngomongin orang lain, akan diketemuinnya sama yang ngomongin orang lain lagi. Udah gitu, dikumpulin gitu semuanya di situ. Nah, once kita lagi keluar dari situ, once kita sudah mulai keluar dari vibrasi, low vibration itu, tidak perlu ragu-ragu, karena kenapa? Yang akan hadir juga adalah sesuatu yang baru gitu. Nah, begitu juga dengan apapun, ibu dan bapak dan teman-teman. Begitu kita masuk ke dalam vibrasi yang lebih tinggi, semesta yang akan menghadirkan. Makanya saya selalu mengatakan, jangan pernah menunggu mendapatkan untuk bahagia. Tapi bahagia dulu, maka apa yang kamu perlukan pasti datang. Karena sekarang, semua orang itu wait. Semua orang, dalam tanda petik, saya mengatakan semua karena ada surveinya. Dalam artian, sekarang orang itu menggapai dulu, sudah dapat baru happy. Berarti dia ngerjainnya, nggak pernah happy. Tapi sekarang kita balikin. Apapun yang kita kerjakan dengan bahagia, karena vibrasi bahagia itu one of the best. Bahagia, love, enlightenment. Itu kalau kita pakai David Hawkins, itu paling tingginya adalah enlightenment. Tapi love, penuh cinta kasih, penuh kasih sayang, kebahagiaan, itu vibrasi yang akan lari ke dalam diri kitanya, itu akan sangat luar biasa. Dan semesta pasti sudah akan memberikan regulasi terbaik untuk kita. So, start di dalam. Jadi kalau di dalamnya oke, nariknya juga pasti oke. Nah pastikan kalau di dalamnya oke, kita sadari bahwa siapapun nanti yang datang ke kita juga ya pasti di vibrasi yang sama. Nah berarti kalau ada orang nyebelin, nah di dalamnya lagi ada sesuatu. Jangan nyalahin dia. Karena dia memang ditarik untuk kita belajar. Saya kasih contoh. Ibu dan Bapak kalau tadi malam ngomong, ya Allah, jadikanlah aku orang sabar. Besok pagi datang orang nyebelin. Udah pasti. Udah pasti. Kenapa? Karena kita asking untuk naik level. Naik level itu perlu, perlu dalam tanda petik pendidikan dan pengalaman. Nah so, jadikanlah yang di luar diri kita adalah teman bertumbuh. Jadikanlah yang di luar diri kita adalah siapapun, apapun untuk membuat regulasi diri lebih baik. Tapi yang paling penting adalah the best of the best dari semua vibrasi adalah cinta kasih. apapun yang dilakukan dengan cinta kasih itu udah benar-benar akan memiliki vibrasi yang terbaik. Gitu, Kang. Dan ini saatnya, pada saat jadal semester ini adalah kita untuk kembali intropeksi diri. Mungkin untuk waktunya kita mulai memperbaiki diri, gitu kan, untuk memperbaiki sikap, sifat, untuk segala macam hal yang baik. Mungkin saat ini adalah waktunya. Saya bilang the best time is now. Don't take it for granted, gitu. Jadi, gimana ya? Ini, ini, ini. Karena kenapa semua orang lagi melakukan hal yang sama, gitu lah kan? Kayak waktu bulan Ramadan, semua orang puasa, kita puasa jadi gak berat, gitu. Nah sekarang semua orang lagi melakukan itu sebenarnya. Nah so, begitu si circumstances, atmosfernya lagi dalam keadaan seperti itu, yuk kita ambil momen untuk lebih bersyukur aja. Gak usah banyak-banyak lah. Sedikit aja. Ya nanti sedikit jadi tambah banyak sih sebenarnya, gitu. Tapi, jangan terlalu banyak melihat segala sesuatu dari sudut pandang negatifnya, gitu. Karena dalam apapun, dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semuanya cuma satu. Mau meningkatkan kita menjadi manusia yang lebih baik. Kenapa? Itu disebut dengan yang namanya problem. Dalam bahasa Yuyitani disebut pro-end balance. Pro-end balance itu artinya bergerak maju. Berarti kalau saya dapat problem, itu saya memang harus move on untuk menjadi new self, gitu. Tapi ketika saya melihat problemnya udah nyebelin, ya gimana saya mau maju? Karena hidup tuh gak akan pernah selesai dari problem. Karena life is a bunch of problem. Kan gitu yang disariknya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah masalah gak akan pernah selesai dalam hidup, gitu. Apapun, apapun. Tapi bukan masalahnya yang harus selesai. Tapi bagaimana kita meningkatkan kesadaran terhadap masalah? Karena Einstein mengatakan kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah ketika kita tetap di level pada saat kita membuat masalah. Waktu buat masalah, level kita lima, dan kita gak naikin kelas, ya masalahnya tetap akan sama besar, gitu. Tapi waktu kita di enam, masalahnya semakin kecil. Apakah masalah hilang? Enggak. Kitanya yang lebih besar dari masalahnya. Jadi, yuk kita bikin diri kita lebih besar dari masalah kita, gitu. Karena masalah gak akan pernah selesai. Dan masalah itu adalah jalan membuat kita lebih baik. Itu poinnya. Mas, sebelum dari Bu Isia ya, nanti ada yang nanyakan tadi. Gimana kan kaitan antara memaafkan dan melupakan? Kadang kita bisa memaafkan, tapi sulit untuk melupakan. Nah, bisa memaafkan, tapi sulit untuk melupakan. Gimana nih? Kalau urusan mantan, susah, kan? Oke. Harusnya tanya dulu ya, memaafkan siapa. Memaafkan siapa, gitu. Agar spesifik. Kalau mahasiswa, kalau lagi ngajar jadi dosen-dosen tamu, gitu, ya kalimat-kalimat ini sering ya. Problem anak milenial sekarang kan sama mantan, gitu. Jomblo sama mantan, gitu. Oke. Gini. Intinya gini. Kita tidak didesain untuk bisa melupakan. Memori itu still alive, gitu. Oke ya. Memori itu still alive. Cara paling mudah untuk memaafkan, nomor satu, diterima dulu. Selesai. Once kita sudah menerima bahwa itu harus terjadi pada diri saya, karena sulit memaafkan karena kita menolak, karena kita punya ekspektasi yang lebih baik itu harusnya begitu. Ingat, ekspektasi konsep manusia itu nggak ada apa-apanya. Kita lebih banyak nggak taunya daripada taunya, jadi jangan memilih so tau, gitu lah kira-kira. Secara esensi. Nah. So, once kita menghadapi satu momen, itu otak kita akan meregulasi dan itu akan masuk ke dalam subconscious mind kita yang kapanpun bisa keluar. Jadi kalau otak kita kayak komputer, lagi ngeliat itu aja terkait sama memori apapun itu, itu seperti folder yang diklik begitu diklik di dalamnya ada bom, gitu. Nah, disitu kita akan bisa jadi bad mood, gitu. Nah, so, menurut apa yang saya alami, gitu ya, ini based on experience lagi, bukan, saya banyak baca buku tentang neuroscience, saya banyak baca buku tentang regulasi-regulasi apapun yang berkaitannya sama otak, gitu ya, kira-kira. tapi balik lagi, memaafkan itu secara esensi, mengingat sesuatu sudah tidak ada amarah dan emosi, itu udah memaafkan berarti. Bukan hilang, tapi diterima. Karena nggak akan pernah hilang juga. tapi begitu kita aksep, sadarilah bahwa momen ini hadir dan memang saya harus terima sebagai suatu pelajaran yang saya nggak bisa tolak lagi, yang di awalnya kenapa saya jadi sakit, apa dan lain-lain, karena saya menolak itu untuk terjadi. Padahal, sorry to say, tidak ada satu manusia pun yang bisa menolak realitas, cuma tunggu waktu aja kapan kita menyadari bahwa realitas itu harus kita terima, gitu. Nah, makanya disarankan, kalau ada sesuatu yang belum dimaafin, maafinnya cepat-cepat. Kenapa? Semakin numpuk, semakin subconsciousnya kotor dalam tanda petik. Jiwanya kotor dalam tanda petik. Contoh, begitu jalan, ketemu orang, jadi ingat, orang ini ya, 10 tahun lalu, wah, 10 tahun lalu masih diingat sekarang, coba bayangin, Kang. Berarti dia hidup di mana, tuh? Dia nggak hidup di saat ini. Dia hidup di 10 tahun yang lalu, gitu. Dalam tanda petik, ketika memori 10 tahun aja masih terasa dan lain-lain. Nah, itulah kenapa puncak dari kesadaran salah satunya adalah bisa memaafkan. Yang kita lupa bahwa begitu kita sulit memaafkan, ya kita juga sebenarnya lagi menyakiti diri, gitu. Karena kenapa? Tidak memaafkan itu membuat beban psikologi, nomor satu. Jiwanya juga semakin nggak tenang. Yang jadi pertanyaan, memang sulit memaafkan karena kita ngerasa lebih benar. Karena kita ngerasa seharusnya tidak begitu. Tapi semesta berkata lain, gitu. Tuhan berkata lain, gitu. Dia punya regulasi sistem, dia punya skenario terbaik untuk kita, karena at the end, inti dari hidup sebenarnya adalah memaafkan dan melepaskan. Saya jadi ingat, jadi saya punya dulu itu ada mahasiswa. Dia ceritanya saya, Pak, gimana sih caranya? Saya tidak bisa memaafkan orang tuanya. Jadi dari bapaknya dia tidak bisa memaafkan. Orang tuanya itu adalah pedagang di pasar. Akhirnya saya kasih saran ke dia, oke, kalau orang tua kamu pedagang, bisa nggak sih tiap hari kamu ambil minta satu kilo kentang aja bawa ke kampus. Akhirnya saya nanyain, Bapak mau? Oh, bukan mau. Yang penting kamu bawa dulu. Tiap hari ya, sampai saya akan menghentikan kapan kamu harus berhenti bawa kentang. Anaknya bingung, akhirnya dia nanya, Pak, ada jawaban saya gimana cara untuk memaafkan ke bapak saya. Sampai sekarang saya nggak suka, kata dia. Sampai dia mau menyebutkan di skripsinya, dia hanya mengucapkan terima kasih ke ibu. Saya sempat nanya, Bapaknya masih ada? Masih. Kenapa nggak dituris? Ah, nggak aja. Akhirnya udah lah, Sob. Kamu bawa kenrang, bawa sekilo tiap hari. Digendong tuh sama si anaknya, pakai tas digendong. Udah, Pak, ini kentangnya, bawa aja dulu, kamu kuliah, segala macam, bawa. Besoknya, dia datang lagi, saya minta, tambahin satu kilo lagi. Nah, kurang lebih ada sekitar sepuluh kilo di bawah, si anaknya akhirnya komplain ke saya, dia datang. Pak, saya teberat, bau, busuk lagi ini, kentang di bawah-bawah. Bapak tuh buat apa sih, kata saya. Nah, itulah arti dari yang memaafkan. Kalau kamu tidak memaafkan, artinya yang ada di dalam pikiran hati kamu sama dengan kentang tadi. Di bawah-bawah kemana, akhirnya timbul kebusukan, ianya, bebannya tambah berat. Dan sekarang, yuk, kentangnya kita buang. Kentangnya dibuang, akhirnya, dia genong tasnya. Nah, sekarang baru enak, ringan, Pak, katanya. Nah, itulah. Jadi, kenapa sih dia tidak bisa sampai memaafkan, dia tidak ada kebencian terhadap si orang tuanya. Nah, sama seperti beban tadi. Setelah bebannya dihilangkan, akhirnya dia ngerti, gitu kan. Oh, yaudah. Akhirnya dia mau maafkan, ujung-ujungnya ya nama orang tuanya mau dimasukkan ke dalam skripsinya, gitu kan. Kalau sih, bukan masalahnya sih. Masalahnya, kentang-kentang sarunya, 10 kilo, akhirnya jadi. Wah, keren. Itu yang akhirnya jadi beban. Beban-beban yang ada di bawah-bawah itu ya, sebenarnya yang sama dengan memaafkan. Betul, betul, Kang. Betul. Luar biasa. Keren, Kang. Keren, keren. Nah, udah, Bu. Reset silahkan, Bu. Isi mungkin ada komentar atau yang ingin di tanggapit. Di anud, Bu. Gak bisa, gak bisa. Oh, udah. Tidak, Bu. Assalamualaikum, Mbak Piti. Assalamualaikum, Abu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebenarnya, mumpung ada, Abu. Sebenarnya ini pertanyaan titipan. Bukan pertanyaan titipan, pertanyaannya ke saya. Saya agak sulit menjawabnya, gitu. Ada orang bilang, Bu, gimana ya? Saya cara ngadepin pimpinan saya yang pemarah. Pemarahnya sangat memarah dan kalau marah itu segala macam keluar. Tapi saya tuh udah sering banget digitin, tapi saya gak bisa keluar karena saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Untuk saya ngadepinnya seperti apa. Yang namanya sabar itu kayak gimana. Itu loh, Abu. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Orangnya juga gak ada di sini sih, tapi baru saja. Ada juga gak apa-apa ya. Tapi yang jelas resign aja lah. Kenapa sih? Emang kayak gak ada tempat. Keren. Oke. Oke. Mungkin gini ya. Gini. Once kita di dalam satu pekerjaan, gitu ya, itu yang harus kita sama-sama sadari adalah pasti regulasi di dalam apapun, di dalam semua pekerjaan, semuanya pasti memiliki perspektif yang berbeda. Apalagi antara bos dengan bawahan, gitu ini. Quotes and quotes ya dalam tanda petik. Nah so, nomor satu, ketika kita belajar baliknya lagi ini ya, karena ini, kalau saya sebut, ini kunci pas, gitu. Teman-teman, ibu dan bapak, tolong jangan menganggap sabar itu gak ngapa-ngapain, berserah gak. Sabar itu artinya tangguh. Itu poin penting. Orang yang sabar adalah orang yang tangguh, gitu. Jadi bersabar itu bukan masalah, yaudah sabar aja, diperbaiki, enggak, gitu misalkan. Dirubah regulasinya, enggak, gitu misalkan. Nah itu bukan sabar namanya. Itu ya, ya balik lagi lah ya, apapun penamahannya, itu bukan sabar. Karena sabar itu konsepnya adalah tangguh, tangguh itu adalah spirit, gitu. Nah so, semua orang pasti punya pilihan, gitu. Dalam artian, dalam artian, kunci pasnya adalah self-regulating. mau semenyebalkan apapun yang di luar, kalau tidak menyentuh titik damai di dalam, ya itu akan dialirkan aja sih sebenarnya, gitu. Toh nanti, kita kadang gak akan bisa merubah apapun dengan ucapan kita, gitu. Jadi Ibu dan Bapak, sorry to say, once nanti kita belajar ke level lebih dalam, berbicara tentang si spirit connection ini, perubahan akan terjadi bukan dari ucapan kita, tapi perubahan akan terjadi dari sikap hati kita. Karena sikap hatilah yang nanti akan memancarkan energi yang lebih besar dari ocehan-ocehan mulut, gitu. Saya kasih contoh sederhana. Ada orang tua yang tiap hari nyuruh anaknya ex atau ngapain, gak dia denger, gitu. Tapi ketika si orang tua ini nyuruh pamannya, ngomong, satu kali bisa didengar. Ucapannya sama, scriptnya sama, tapi kenapa dia bisa mendengar orang lain daripada orang tuanya sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan adalah regulasi di dalam diri kita, nih. Kita menyampaikannya dalam state apa, nih. Karena sorry to say, Ibu dan Bapak, suaranya sama, nadanya sama, scriptnya sama, sikap hati yang berbeda, manifestasinya akan jauh berbeda juga, gitu. So, balik lagi, itu nanti akan terjadi seleksi juga, tuh, gitu. Ciri-ciri dia belum berubah, sorry to say, nih, ya. Kalau orang diomongin belum berubah, berarti bukan dia yang bermasalah. Yang ngomongnya kurang berbobot, udah gitu aja, paling sederhana. Kenapa omongan saya gak bisa merubah dia? Berarti, dalam tanda petik, once di luarnya tidak ada perubahan, berarti belum ada perubahan di dalam. Karena, ini udah bukan katanya, bukan apapun lah, gitu ya. Jadi, saya cerita, mau ngomong teorinya panjang, jurnalnya ada, mau ngomongin secara, semuanya ada. Tapi, saya akan berbicara yang paling-paling-paling terjadi adalah experiencing. Once merubah di dalam, bahkan gak perlu banyak bicara apapun, faktor eksternal akan lebih selaras lagi. Nah, so, sekali lagi, yang di luar itu menentukan apa yang ada di dalam, gitu. Nah, pun, at the end, harus terjadi memang pilihannya, memang pembelajaran kelasnya di situ dua tahun lagi, let's say harus pindah tempat atau dan lain-lain, kita selalu punya pilihan itu semua, gitu. Gitu ya, kira-kira ya. Karena kita selalu punya pilihan untuk melakukan apapun, gitu. Intinya seperti itu, gitu. Jadi, tenang aja yang punya bos galak ya, yaudah, gak apa-apa. Lumayan setiap hari les, latihan, sabar, gratis, tangguh, gitu. Nah, kalau yang bosnya galak, jadi nanti ke rumah kan dapat pasangan, jadi menghadapi pasangannya lebih enak pasti, gitu. Bosnya galak, menghadapi pasangan, gak ada apa-apanya, gitu ya. Inti sarinya dalam tanda petik semua adalah pembelajaran, gitu. Intinya begitu. Gitu, Bun. Balik ke self-regulating. Nah, itu yang paling penting. Nah, ini ada dari Bu... Nah, ini ada dari Bu Kenny, Beliau nanyakan juga, gimana cara mendapatkan energi kesabaran dan tetap menjaga semangat pada masa pandemi COVID-19 ini. Karena di balik ujian ini, saya yakin pasti ada peluang dan berokah bagi kita sebetulnya. Nah, gimana ini cara menghadapi kesabaran ini, gak apa-apa? Oke. Cara menghadapi kesabaran ini tentu gini. Kalau kita mau pakai omongan ABC, teoretikal apa, dan lain-lain, banyak sekali lah ya. teori motivasi, apa, dan lain-lain. Tapi, cara yang paling rendah adalah belajar mensyukuri diri. Itu dulu yang paling penting. Saya akan langsung menuju kepada praktikal aja. Mensyukuri diri untuk lebih bersyukur tuh gak usah jauh-jauh kemana-mana. Gak usah pergi kemana-mana. Cukup duduk, matanya ditutup, hening, perhatikan nafas, nikmati nafas, lakukan itu 5-10 menit, dan itu akan membuat kita lebih bisa menikmati dan merasakan betapa bersyukurnya kita memiliki tubuh seperti ini. Cara sederhananya adalah buatlah hari ada me-time-nya. Me-time yang dimana kita benar-benar, sangat benar-benar mensyukuri diri sendiri. Makanya kalau dalam regulasi Islam ada yang namanya tahajud. Bangun malam-malam untuk bertafakur, bersyukur, atau apapun. Mau dikatakan itu tahakur, mau dikatakan itu meditasi, mau dikatakan itu yoga, mau dikatakan itu apa. Tapi take a moment, dalam satu hari ada waktu untuk mensyukuri diri. Gak usah jauh-jauh. Ibu dan bapak, teman-teman yang dirahmat oleh Allah, berapa persen waktu kita makan, pikiran kita lagi makan juga. Kadang ketika kita makan, pikirannya sudah meeting. waktu kita meeting, pikirannya sudah di rumah. Kita pulang ke rumah, pikirannya besok di kantor. Waktu mandi aja, kita lagi gak mandi. Pikirannya dimana? Kita jarang sekali hadir utuh, sadar penuh di saat ini. Padahal kebahagiaan, kebersyukuran, gak perlu kemana-mana. Hadirkan dirimu, hadir utuh, sadar penuh, 100% here and now enough. Belajar untuk menghadirkan 100% di saat ini, itu adalah the most ultimate way untuk masuk ke dalam tingkat kesadaran lebih baik, untuk masuk ke dalam tingkat kebahagiaan lebih baik. Maka, kalau kita mau menyebutkan orang-orang hebat, gak ada orang-orang hebat yang tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Self-regulatingnya datang dari situ. Saya mungkin langsung jawab ke praktikalnya aja. Adakanlah setiap hari waktu atau momen untuk benar-benar bisa mensyukuri diri. Kapan terakhir kita berterima kasih kepada kepala kita? Kapan kita terakhir berterima kasih kepada pendengaran kita? Kapan kita berterima kasih kepada lidah kita yang setiap hari bisa merasakan makanan yang beragam, bukan makanannya yang hanya enak, tapi lidahnya yang bisa kita, yang dianugerahkan untuk bisa merasa. kapan kita berterima kasih terakhir kepada tubuh kita? Kapan kita berterima kasih terakhir kepada nafas kita? Bahkan mungkin kita gak sadar kita lagi nafas. Nah, hal-hal sederhana itulah yang mungkin bisa merilis everything dari bad energy, dari meningkatkan energi adalah stay love with yourself, bersyukurlah terhadap apa yang sudah dianugerahkan, bersyukur 100% hadir utuh, sadar penuh, dan ketika kita menyadari bahwa semua di dalam diri kita ini sesuatu yang sangat indah, kita akan mulai belajar merasa cukup. One sudah belajar merasa cukup, cukup hanya dengan bernafas saya bersyukur sekali dibandingkan dalam tanda petik ya, dalam tanda petik ya, ketika masih banyak atau dalam tanda petik ada orang yang bernafas aja susah gitu misalkan. Hal yang sederhana yang kita lewatkan begitu saja gitu, kadang-kadang tidak kita syukuri. Nah, so, balik lagi, the most practical things adalah adakanlah momen di dalam satu hari untuk benar-benar menyayangi diri, untuk benar-benar self-regulating, untuk benar-benar me-time, dan di situ kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih esensial. Gitu, Kang Pipin. Jadi kalau mau, terakhir, kita bisa sama-sama melakukan itu. Oke. Nah, ini ada yang banyak dari Pak Haswi Nanto, kalau tadi dari Bu Isi itu menghadapi bosnya yang galak ya, kalau Pak Haswi Nanto, gimana kalau dapat pasangan yang galak nih? Kalau pasangan galak gimana? Kalau dapat pasangan galak, pasrah aja, udah selesai ya. Nggak ada pilihan. Aduh, ini kasihan mahasiswa yang belum dapat pasangannya, nggak ngerti nanti dia. Yaudah lah, pasangan yang galak itu takdir. Mau nggak mau diterima aja. Karena dari pasangan yang galak akan timbul, dari istri yang galak akan timbul laki-laki yang penyabar. Gitu loh, Kang. Intinya begitu lah, kira-kira. Gitu Mas Nanto. Semangat Mas Nanto. Udah, pokoknya gitu aja. Oke. Nah, balik ke si jeda semesta ini. Oke. Sebenarnya, konsep dari si alam ini dengan memberikan sesuatu lewat wabah ini, sebenarnya apa sih yang harus kita sikapinya itu seperti apa? Karena terus terang, dengan adanya PSDB dua minggu, diperpunyai dua minggu, bahkan sekarang udah sampai tiga bulan, otomatis orang itu dia dalam kondisi yang mungkin kalau orang yang berwirausaha bisa jadi frustasi, gitu kan. Orang-orang pengusaha juga, bahkan sampai mereka harus mempahak dari karyawan segala macemnya. Nah, cara untuk menyikapi dengan kondisi dan keadaan sekarang itu apa sih yang harus dilakukan sebenarnya? Oke. Nomor satu, realitas tidak bisa ditolakkan. Jadi kalau memang harus PHK, ya itu memang harus terjadi seperti itu, gitu. Dan balik lagi, balik lagi, mari kita sama-sama yakini, mari kita sama-sama yakini, dibalik semua pekerjaan ini semua, ada sang maha yang selalu akan mengurus kita, gitu. Apa yang harus sekarang kita ragukan lagi sama si sang maha ini, gitu intinya. Jangan-jangan kita banyak menyebut nama dia, tapi kita meragukan ketika dia pasti menyayangi kita dan mengurus kita, gitu. Nah, saya akan menjawab ini di kerana spiritual sih seharusnya. Dalam tanda petik, kita mengambil ini kerana bukan seharusnya, tapi jawaban ini akan ada di dalam ranah spiritual, gitu. Hal yang terburuk terjadi yang kita anggap, itu semuanya hanya datang di dalam pikiran kita. Aduh, di PHK gimana, gimana. Semua gimana itu adanya di dalam pikiran kita. So, 95% di dalam mind kita itu adalah illusion, ketakutan, fearness, dan seterusnya, gitu. Nah, saya based on experience, gitu ya, lakukan yang terbaik, apapun keputusan, lakukanlah yang terbaik, Karena ini semua, memang masanya semuanya lagi seperti ini, gitu. Nah, kita mau ngomongin apa, Perusahaan segede apapun, kita ngomongin apapun, lah, semuanya sekarang, semuanya lah, sekarang sedang mengalami hal yang sama, gitu. Tapi, balik lagi, in my perspective, in my humble opinion, jawabannya adalah, temukan spirit di dalam dirimu, gitu. Karena begitu kita menemukan spirit di dalam diri kita, dalam kondisi tersusah apapun, kita akan menghadapi, kita akan mendapati penghiburan, gitu. Karena kenapa? Ada kepercayaan yang luar biasa akan timbul bahwa, begitu kita mengalami, dan bisa merasakan, kasih sayang dia, gitu. Itu gak akan mungkin, menerlantarkan dalam tanda petik hamba-hambanya. Saya kasih contoh sederhana kembali kepada sabar. Kita membutuhkan sabar dalam keadaan enak atau gak enak? Pasti gak enak. Berarti, di dalam suasana gak enak, sabar dalam tanda petik kitab suci mengatakan, Allah beserta orang yang sabar. Berarti ketika kita sabar, kita lagi mendekat kepada dia, quotes and quotes. Berarti ketika kita lagi dihadapkan hal yang sangat-sangat-sangat susah, berarti kita lagi dikasih jalan untuk mendekat kepada dia, gitu. Maka, tidak ada orang mendapatkan perubahan ketika dia tidak mendapatkan kesulitan dalam hidup. Tidak ada pencerahan yang datang di dalam suka cita. Karena semua pencerahan akan datang dalam quotes and quotes yang namanya penderitaan. Itulah kenapa Rumi mengatakan, wounds, luka adalah tempat cahaya masuk. Kalau kamu gak pernah terluka, tidak pernah ada cahaya yang masuk ke dalam dirimu. Nah so, pilihannya tergantung kepada kita. Kita akan membawa kesulitan ini menjadi menumbuh, atau kita akan membawa kesulitan ini justru malah semakin drop, gitu. Tapi once kita menjedah sesaat balik lagi, once kita masuk ke dalam kesadaran yang lebih dalam lagi, sadarilah bahwa keterlukaan kita semua, pusat di mana cahaya yang terang-benerang akan menerangi di dalam diri kita. Ini ada yang chat langsung ke saya, Kang Abu. Saya lagi nonton via Zoom ini, tapi lagi di rumah sakit, karena saya belum positif sih katanya, cuma sudah di karantina harus di positif. Dan saya sudah pasrah, terserah, mau kasarnya gitu menurut bahasa dia, kalau mau meninggal atau sembuh atau apapun juga, dia sudah terpapar katanya. Apa sih yang harus saya lakukan? Oke, gini. Kita ngambil state dari balik lagi, in a spiritual perspective, gitu. Kita tidak pernah mengisi formulir untuk hadir ke semesta ini. Karena sekali lagi, kita dipilih untuk hadir. Berarti kalau kita dipilih, ada yang memilih. Maka dalam bahasa, kita datang dari satu titik, akan kembali kepada titik yang lain. Jadi dalam bahasa Arab disebut, innalilahi wa inna ilahi roji'un. So, inti dari kehidupan ini, kita datang ke sini, cuma mampir sebentar, mau pulang ke tempat sejati. Itu poin pentingnya. Nah, sekarang kita renungkan, teman-teman, ibu dan bapak. Kadang-kadang kita menilai perspektif dari konsep kita. Saya kasih contoh. Ada dua mobil, tabrakan, beruntun, yang di depan nabrak, terus akhirnya dia mati. Misalkan ya, misalkan gitu. Ini contoh cerita aja. Terus karena dia ke kanan, akhirnya dia mengatakan, untung saya selamat. Oke? Yang jadi pertanyaan. Yang selamat itu, yang masih hidup atau yang udah mati? Itu poin pentingnya. Ketika saya mengatakan, saya selamat dari kecelakaan, kita gak pernah tahu, begitu dia mungkin dimatikan, ilahi roji'un, selesai, finish, lain, beres. Siapa tahu dia masih dihidupkan, karena masih ada sesuatu yang harus dilakukan, juga semuanya adalah keniscayaan yang pasti terbaik. So, mau nama COVID, mau nama kecelakaan, mau nama apa, semuanya hanyalah penamaan-penamaan yang hanya menjadi sarana untuk kita kembali kepada dia seutuh-utuhnya dan sebaik-baiknya. So, positif, keadaan apapun, sadarilah, tanpa izinnya, tanpa regulasinya. Tidak mungkin segala sesuatu akan datang kepada kita. Nah so, yang jauh lebih penting adalah penerimaan yang tinggi yang akan membuat kita lebih baik lagi. Ingat, berbicara masalah virus, virus itu bagian dari genetik gitu, makanya dia, kita gak bisa, the quote and so on, gak bisa dibunuh gitu. Tapi yang paling bisa kita lakukan adalah menjaga imunitas. Menjaga imunitas tertinggi adalah stay happy. Stay happy di dalam kondisi apapun. Dalam arti yang stay happy disini adalah penerimaan yang utuh gitu. Apapun yang terjadi, quotes and quotes, kita pasrahkan, pasrah dengan kesadaran yang artinya betul tadi. Apapun yang terjadi, intinya adalah kita cuma mampir sebentar disini, ini sesuatu hal yang sangat-sangat expired gitu. Bukan, gimana ya, yang permanen itu pulangnya gitu. Ini semuanya, semuanya ini semuanya semi-permanen lah, ini semuanya expired gitu. Nah so, kita jangan salah fokus gitu. Yang semi-expired dipermanen kan pun sebaliknya. Nah so, terima, itu yang paling penting. Mengalir, dan senyum gitu. Dalam tanda petik, begitu kita semakin menerima apa yang realitas terjadi, disitulah kita akan menyadari bahwa itu yang memang harus terjadi pada diri kita. So, support gitu ya, tetap semangat, apapun yang terjadi, pasti yang terbaik. Gitu sih Kang. Oke, nah ini dari Pak Marigiono. Mau nanya, Kang Abu, pandemi ini akan berakhir dengan sendirinya, atau setelah ditemukan vaksin atau obatnya? Kira-kira menurut Pak Pak Kang Abu, gimana? Oke, kita bicara statistik dulu gitu. flu itu perlu dua tahun waktu itu. Itu flu. Nah, ketika COVID-19 ini berakhir, ya COVID-19 sama kayak flu juga gitu. Cuman sekarang kita lagi dimutasi untuk masuk ke dalam update lah gitu. Kalau iPhone, Android itu ada update sistem, manusia juga lagi di update lah ceritanya gitu. Nah, berakhir sendiri, nanti dan lain-lain, ini akan seiring-seirama yang udah-udah juga setiap 100 tahun sekali, 18-20, 17-20 terjadi. 18-20 terjadi, 19-20 ini, ini sebetulnya hajat 100 tahunan gitu lah gira-gira. Kalau kita mau ngeliat dari historical gitu. Apakah kemarin, kita hari ini ada? Iya, karena kemarin berarti kan dilalui gitu. So, kita melihat bahwa ini semua pasti akan berlalu gitu. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, tapi kita akan menghadapi ini semua. Dan kita bersyukur, di kelompok angkatan kita, kita mengalami ini gitu. Ini pengalaman yang besar sekali untuk humankind gitu. Pada akhirnya, again, pada akhirnya, ini akan menjadi good news gitu. Jadi, nunggu atau apa dan lain-lain, tapi yuk kita sama-sama semangat gitu ya. Karena pada prinsipnya adalah fokus di proses, hasil kan juga kita gak bisa menentukan. Jadi, hemat saya, kita belajar here and now. Jangan terlalu banyak ke depan, ke belakang gitu. Dalam arti, pikiran kita ini yang sebenarnya membuat kita jadi sibuk gitu. Tapi begitu kita belajar here and now, begitu kita belajar benar-benar menikmati present time, semua yang kita khawatirkan itu datangnya dari pikiran gitu. Nah, daripada mikirin nanti, 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 yaudah. Sekarang saat ini yang bisa kita lakukan, apa sih gitu. What the best gitu, yang bisa kita lakukan here and now gitu. Dan ketika kita melatih itu setiap saat gitu, kita akan bisa menciptakan momen kebahagiaan kapanpun gitu. Dan itu perlu latihan. So, balik lagi, sampai kapan ya gak pernah ada yang bisa prediksi, sampai saat ini gitu. Vaksinnya juga gak tahu. Semua mengatakan, Amerika bikin, Cina bikin, Indonesia bikin, dengan jamu lah, dengan apa semua. Semua sekarang kita lagi sama-sama membuat sesuatu hal perbaikan gitu. Nah, itu sih yang paling penting adalah kebersamaan itu yang akan menjadi indah sih sebetulnya. So, kapan ya gak pernah tahu juga gitu. Gitu, Kang Bu. Jadi ada pertanyaan juga dari Ibu Yeli. Kang Abu, terima kasih atas koma paramaterianya, sangat menarik. Pertanyaannya, bagaimana menjaga agar tetap istiqomah atas setiap keyakinan kita atas hidayah yang Allah berikan? Gimana, Nanti? Oke, mungkin kita akan meregulasi dulu kalimat istiqomah gitu ya. Populer mengartikan istiqomah itu adalah stabil. Nah, istiqomah itu begini. Jadi kalau hari ini ngasih seratus, istiqomah itu besok juga ngasih seratus gitu. Ah, saya sih istiqomah aja seratus. Nah, itu sebetulnya dalam tanda petik, itu dalam arti dia flat gitu. Oke, dari segi bahasa, istiqomah itu dari kata sumastakomu, sumastakomu itu artinya adalah naik, grafiknya naik gitu. Artinya di situ ada perbaikan, artinya di situ ada improvement gitu. Nah, bagaimana kita akan membuat regulasi diri improvement kalau kita tidak bisa satu, melepaskan beban yang lama gitu. Berarti kalau saya mau improvement, saya harus menjadi new self. Berarti kalau saya harus mau menjadi new self, saya harus meninggalkan regulasi old self saya gitu. Nah, kembali kepada hal si kunci pas tadi gitu, istiqomah terjadi, ketika kita sudah mulai menyadari, bisa membuat hal sederhana untuk kita syukuri gitu. Sebanyak-banyaknya kita syukuri hal yang sederhana, itu akan membuat keistikomahan kita menjadi continuous improvement gitu. Nggak usah jauh-jauh. Saya kasih contoh lagi gitu ya, saya ulang-ulang gitu. Orang punya pikiran, kunci kebahagiaan kalau saya punya 10 miliar gitu misalkan. Sampai umur 80 tahun, nggak pernah punya 10 miliar. Berarti 80 tahun dia nggak pernah bahagia gituin di sarinya. Tapi kalau kita kembalikan lagi gitu, saya bisa mensyukuri apa yang datang, tidak terlalu tinggi ekspektasinya. Dalam tanda penting, ekspektasi will, too much expectation, kalau kata Queen kan too much love will kill you, tapi dalam satu regulasi, too much expectation juga will kill you gituin di sarinya. Karena kita keluar terus gitu. So, keistikomahan terjadi ketika kita sudah mulai masuk ke dalam. Masuk ke dalam tuh saya nggak bisa pakai cerita gitu ya. Kita harus bisa sama-sama mengalami dan merasakan, dan kalau cerita ini agak panjang. Nah, tapi intinya adalah once kita bisa menemukan sejatinya diri kita, keistikomahan itu pasti akan terjadi. So, find atau carilah diri sejati kita, di dalam diri kita semakin kita fokus ke dalam, semakin keistikomahannya akan ikut naik. Gitu lah, kira-kira. Gitu kan. Mengenal diri lah intinya bahasa sederhananya. Oke, ya. Nah, ini ada yang bertanya juga. Kang Abul mau nanya, rasanya hampir dalam menghadapi semua hal atau semua orang, bisa dihadapi dengan sabar. Tetapi, ketika menghadapi satu hal atau satu orang tertentu, kenapa sabar itu kok kayaknya sulit muncul? Bagaimana harus menghadapi hal seperti ini? Oke, ini kalau laki-laki, pasti ke istrinya. Kalau istri, pasti ke suaminya. Udah gitu ya, gak jauh-jauh aja. Ini jawabannya saya copy-paste dari Mas Nanto. Oke, gini. Balik lagi ya. Balik lagi. Teman-teman, ibu dan bapak, hidup adalah belajar. Oke, hidup adalah belajar. Tidak ada satu detik pun yang tidak belajar. Semua tempat adalah tempat belajar. Siapapun yang datang adalah memberikan pelajaran. Everything gitu. Nah, once kita melihat ada satu yang ketangguhan kita jadi turun, ya berarti di situ parameter dan tolak ukurnya gitu. Berarti kalau, sorry to say ini ya, saya akan berbicara sistem semesta nih. Sistem semesta itu gak pernah piring itu bentrokan sama yang di jauh-jauh sana. Gak pernah piring satu sama dua pasti ribut terus. Udah pasti itu hukum semesta gitu. Maka semua problem itu akan datang dari orang terdekat dengan kita. No question, that's it, selesai. Maka kenapa regulasi di semua kitab suci itu selalu mengatakan, peliharlah dirimu dan keluargamu dulu. Circumstansi yang paling kecil ini diberesin dulu gitu. Maka laboratorium berbuat baik itu datangnya dari dalam di dalam rumah. Kalau di dalamnya oke, keluar pasti oke. Tapi di luar oke, belum tentu di dalamnya oke. Makanya kenapa? Ketika ada statement mengatakan bahwa, janganlah membentak orang tua, janganlah berkata kasar kepada orang tua, artinya melatih regulasi supaya relationship-nya jadi bagus. Maka jangan heran, teman-teman, ibu dan bapak, ini penting saya sampaikan. Begitu teman-teman, ibu dan bapak mencari guru agama kemana-mana, mencari guru spiritual kemana-mana, mencari guru apapun kemana-mana, sadarilah, the best teacher, guru spiritual terbaik adalah pasanganmu, anak-anakmu, orangtuamu. Itu semua adalah guru spiritual yang terbaik. Di luaran yang sering ngomong ceramah kayak saya ini, ini guru-guru kecil aja yang ngomong tentang teori. Tapi guru-guru spiritual terbesar kita, jangan heran, di rumah kita masing-masing kita punya guru spiritual terbaik. Siapa? Pasangan kita, anak kita, orang tua kita, itu yang memang sudah diutus untuk membuat dan meregulasi kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih dekat kepada dia. Begitu ada satu orang, siapapun itu, biasanya pertanyaan ini nanti ujung-ujungnya, karena balik lagi, the biggest enemy itu spouse gitu ya, quotes and quotes, dalam tanda petik, itu yang akan benar-benar memberikan luar biasa sekali pelajaran untuk siapapun itu. Nah, jangan heran, kita lihat histori gitu, Nabi Adam anaknya begitu, Nuh, sorry, Nuh ya begitu juga, anak istrinya begitu, Lut juga begitu, Ibrahim juga begitu. Ya, kalau kita melihat historikal bahwa semua case itu datang dari orang yang terdekat gitu. Nah, so itulah kenapa, yuk kita perbaiki dulu sama orang yang terdekat gitu, inti saat ini. Nah, itu nanti akan terjadi hukum sebab akibat, itu sih intinya. Nah, ini ada yang nanya Gida, Kang Abu, benar nggak sih mitosnya, kalau tahunnya sama, biasanya ada bencana yang cukup besar, nah sekarang kan 2020 nih bencananya cukup besar, gimana nih kalau pendapatkan, Kang Abu, dengan mitos seperti ini? Kalau saya bahas mitologi agak panjang, Kang, karena mitologi harus kita kaitkan sama astronomi, astronomi harus kita kaitkan juga sama banyak hal gitu ini seharinya. Tapi, sekarang kita lihat aja, based on factual. Kalau pernah baca buku yang namanya The Divine Matrix, itu salah satu bukunya, The Greg Braden gitu, itu peneliti-peneliti dunia ini memang sudah akan merencana, bukan, sudah melihat di tahun 2020 ini will be something gitu. Karena bumi dari 2015, 16, 17, 18, 19, ini semuanya si bumi ini dalam tanda petik lagi menangis gitu lah kira-kira. Maka sebelum 2020 sudah dicanangkan bahwa 2020 will be something gitu. Makanya no wonder ketika awal 2020 aja Jakarta udah mulai banjir. Udah 2020 tuh emang spesial banget gitu. Karena kenapa? Daripada sekarang kita berbicara mitos 2020 apa dan lain dan seterusnya, yang jauh lebih penting adalah mari kita mengambil pelajaran apa yang semesta hendak sampaikan ke kita. Nomor satu, untuk meregulasi di dalam. Dan yang nomor dua, untuk make a good relationship sama nature itu sendiri. Itu sih yang sebenarnya. Jadi yaudah, mau mitos mau enggak, yaudah. Itu sih, yaudah aja. Nanti bicara mitos panjang ceritanya. Tiga SKS lagi ya. Tapi ini memang udah diprediksi oleh para saintis kan. Memang sudah diprediksi sama banyak sekali saintis-saintis yang memprediksi 2020 itu will be something gitu. Karena based on historical perilaku manusianya gitu. Ya itu sih, yaudah gitu ya. Karena kan tidak ada kejadian yang sia-sia. Tidak ada kejadian yang tidak mungkin tanpa pesan gitu lah, kira-kira. Gitu, intinya. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari mahasiswa. Bu, kalau saya sudah jenuh dengan kuliah, apa yang harus saya lakukan? Sementara saya sebenarnya kalau untuk dari segi biaya dan lain-lain, orang tua masih mampu, tapi dari saya sendirinya sudah tidak mau. Oke. Buat saya, saya kuliah itu cuma satu poinnya. Menyenangkan hati orang tua, selesai. Kalau sekarang mau ditanya kuliah penting atau nggak penting, di dalam kondisi sekarang, masa pendidikan akademis sekarang, sorry to say, semua perusahaan dunia sekarang sudah nggak ngelihat lagi gelar. Sorry to say, aku harus sampaikan ini. Karena yang dilihat adalah kapabilitas gitu. Tapi yang dipentingkan dalam kuliah adalah making a network. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting tadi nomor satu ya. Dan yang jauh lebih penting adalah ijasa untuk melamar anak orang. Itu juga penting gitu. Karena nanti kalau ketemu sama mertua ditanya kuliahnya di mana anak perlu ijasa, anak minimal itulah gitu. Nah, itu ceritanya gitu. Nah, tapi balik lagi. Kejenuhan itu datang karena ada sesuatu hal yang tidak dinikmati gitu. Dan saya, ini pertanyaan yang sangat common kan. Karena kenapa? 90% anak kuliah sekarang itu tidak melalui pilihan based on patient-nya. Karena yang nomor satu biasanya didorong oleh keinginan orang tuanya. Yang kedua adalah tergantung gimana tempat yang kosongnya gitu. Karena mungkin informasi tentang pendidikannya juga nggak tahu juga. Karena kenapa? Tidak mengenal bakat yang ada di dalam gitu. Waktu dulu saya kuliah, saya punya bakat main musik. Mau main musik, mau kuliah musik. Nggak disetujui sama orang tua. Misalkan begitu. Karena berpikir bahwa musik nanti mau jadi apa. Akhirnya jadi sini dan seterusnya gitu. Nah so, kembali lagi karena udah tanggung juga kuliah, juga sayang juga. Dan seterusnya, try to enjoy gitu. Tapi ya balik lagi, fokus utamanya bukan di nilai. Fokus utamanya bukan di pelajarannya. Fokus utamanya bukan di apa. Tapi jadikanlah tempat kuliahan ini, jadikanlah kampus ini tempat meningkatkan daya berpikir gitu. Dan yang paling penting adalah networking. Itu yang paling penting. Karena somehow networking ini nanti akan kita butuhkan dalam tanda petik. Dan kuliah itu adalah tempat bagaimana membangun networking yang sangat baik gitu. Ya kalau jenuh mungkin, ya cari sesuatu yang fun gitu ya. Ya banyak hal gitu ya kira-kira. Dan balik lagi, balik lagi, balik lagi, tenang aja gitu. Karena sekarang IPK 4.0 itu tidak menjamin apapun. Tapi yang menjamin adalah skill kita gitu. Yang menjamin adalah kreativitas kita gitu. Nah so, sekali lagi kejenuhan itu datang karena pasti ada tekanan. Nah coba dicek tuh, jangan-jangan bukan jenuh karena kuliahnya. Tapi jangan-jangan jenuh karena ada yang tidak dikenal di dalam dirinya. Nah itu boleh dicek lebih dalam gitu. Karena saya jenuh kuliah, ternyata bukan kuliahnya yang bikin jenuh. Ternyata banyak faktor gitu. Nah balik lagi, faktor eksternal itu sekali lagi netral. Tapi faktor internal kita yang perlu harus dicek diulang-ulang. Gitu lah kira-kira. Gitu Kang Pimpin. Oke. Nah mungkin jenuh pun, kalau saya perhatikan sekarang sih, banyak juga sih mahasiswa jenuh itu, karena kondisi sekarang itu kan semuanya sistemnya online nih. Yang biasanya datang ke kampus, mungkin dapat uang saku dari orang tua, ketemu teman-teman, sekarang harus di rumah gitu kan. Di rumah nggak usah diajang. Nggak dikasih uang saku, jadi jenuh bisa gitu kan ya. Makanya jenuhnya berarti bukan karena kuliahnya. Betul nggak jenuhnya karena kurang uang saku. Nah coba belajar untuk jualan online. Ya banyak hal lah ya. Oke, jadi harus dilihat ya jenuhnya tuh jenuh karena apa ya. Mungkin kalau kondisi sekarang, rata-rata kalau mahasiswa sih emang jenuh gitu kan. Sekarang dengan kondisi yang harus di rumah, mereka online segala macam gitu kan. Jangan kan untuk beberapa mahasiswa, saya nanya ke teman-teman di universitas lain pun kondisinya mirip-mirip lah untuk kondisinya sekarang itu gitu kan. Sama-sama, semuanya kita lagi dalam penjenuhan masal, Kang. Ya udah aja ya. Ini ada yang nanya juga. Kayaknya ini dari karyawan bertanya. Kang Abu, saya sekarang sudah di PHK, tapi saya masih tetap semangat untuk tetap saya bisa berjualan dengan apapun kondisinya yang penting halal. Tapi lama-lama saya kadang capek dan kesel juga dengan kondisi yang saat ini. Apa yang harus saya lakukan meskipun sebetulnya keluarga saya tidak tahu bahwa saya sedang mengalami kecapean di dalam hati saya. Gimana nih, Kang Abu? Ya balik lagi ya. Saya bisa mengalami dan merasakan apa yang dirasakan sama penanya tadi gitu ya. Bahasanya begini. Untuk bertumbuh itu perlu waktu gitu. Dan balik lagi, teman-teman ibu dan bapak. Karena hidup itu pada dasarnya adalah pengorbanan gitu ya. Nah ketika kita bisa berkorban dalam tanda petik, dalam tanda petik. Once kita menghadapi sesuatu, sadarilah akan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi gitu. Dan tapi semuanya perlu pengorbanan gitu ya dalam tanda petik. Dan itu nggak ada pilihan lain gitu. Nah tapi intinya adalah cobalah belajar untuk bisa mensyukuri hal-hal kecil aja. Dalam kejenuhan, dalam capek tadi gitu. Karena ketika kita bisa membangkitkan bahagia yang sesederhana apapun itu, obat yang paling, obat yang paling saya garis bawah tanda seru nih ya, membuat kita bisa melepaskan semua kepenatan hidup adalah bagaimana kita bisa membuka hati kita gitu. Bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang ada di dalam diri kita, karena bersyukur sesaat itu akan boosting energi gitu. Dan somehow mungkin yang jadi capeknya itu adalah karena menutupi perasaan yang ada untuk kekeluarga gitu. Dan mungkin ketika mulai diceritakan, mulai di-sharingkan, itu menjadi sesuatu yang bisa diterima dengan barengan gitu. Karena ingat, kalau kita mau berbicara dari konsep kecerdasan, sekarang ada yang disebut dengan yang namanya swarm intelligence. Tidak ada segala sesuatu, satu manusia di dalam sebuah komunitas apapun yang hebat tanpa keterikatan keseluruhannya. Gitu ya, kira-kira ya. Di kampus, sorry to say nih ya, sorry to say. Dari rektor, dari rektor, sampai yang sapu-sapu, itu semuanya membangun swarm intelligence gitu. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, karena kalau nggak ada yang nyapu, nggak ada yang bersihin, nggak ada rektor, nggak ada yang mengatur. Semuanya punya posisi yang saling menguatkan. Nah mungkin siapa tahu dengan menutup bahwa untuk berbicara sama keluarga tentang hal yang terjadi, itu mungkin sesuatu yang membuat jadi capek gitu. Somehow, mungkin sama pasangan bisa cerita dari hati ke hati tentang apa yang terjadi dan seterusnya, karena releasing itu sangat penting sekali. Tapi poin pentingnya adalah, ya balik lagi, sadarilah bahwa belajar berusaha untuk bisa spark kecil aja, dinikmati gitu, untuk dijadikan sesuatu yang bahagia dan itu akan boosting sekali gitu. Yang penting tetap semangat, tenang aja, pasti banyak yang akan menyemangati gitu. Itu aja sih, Kang. Oke, dengan menyerahnya rata-rata semua hampir sama dengan kondisi keadaan sekarang juga, cuman yang membedakan gimana mental gitanya. Betul, betul. Nah, gak usah jauh-jauh, kita berbicara seperti ini kan sebenarnya, coba, satu setengah jam ibu dan bapak denger saya ngomong, lupa sama COVID gitu. Betul gak? Berarti kita dalam satu setengah jam ini, kita lagi masuk dan enjoy kepada momen yang kita bisa saling berbagi, berbagi cahaya dan seterusnya. Satu jam setengah ini melupakan masalah, melupakan apa, melupakan, melupakan. Keluar dulu, kita masuk dulu gitu, somehow dengan sharing seperti ini, dengan kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi, sama akan menguatkan gitu. So, somehow kita akan dipertemukan sama orang-orang yang menguatkan gitu. Jadi, tetap semangat gitu, tetap positive thinking, dan meregulasi si kebahagiaan itu tadi. Bahagia itu bukan mendapatkan loh, tapi bahagia itu ketika kita melepaskan. Karena kebahagiaan itu begitu kita benar-benar bisa releasing sesuatu gitu. Makanya, gak ada orang mengatakan, aku tuh bahagia kalau bukan, itu seneng namanya. Seneng tuh sesaat gitu. Tapi kebahagiaan terjadi ketika kita bisa melepaskan, bisa berbagi, bisa menolong, bisa apapun. So, satu momen apapun saat ini yang bisa dilakukan bermanfaat, ya dimanfaatkan. Karena momen itu akan membuat kita jadi spirit gitu. So, bahagia dulu, hasilnya akan datang gitu. Jangan nunggu hasil baru bahagia, jangan. Gitu kan? Oke, nah ini ada yang nanya juga. Gimana caranya biar kita bisa bahagia tiap hari, kan? Oke, nanti di terakhir saya akan kasih rumusnya. Oke, ditunggu ya. Nanya gimana? Nah, kalau balik ke ngomongin tentang semesta, alam semesta. Sekarang kan kondisi semua orang dalam kondisi yang hampir sama lah. Mau sebagai pengusaha, sebagai karyawan, gitu kan mereka semua. Nah, sebenarnya dari kondisi yang sekarang ini, cara menyikapi orang kan beda-beda nih. Ada orang yang akhirnya berpikiran positif, yaudahlah ini waktunya untuk kita berkumpul dengan keluarga. Ada yang akhirnya mereka tidak pernah berjualan, akhirnya kepikiran, nah saatnya akhirnya saya bisa berjualan. Akhirnya dengan kondisi yang sekarang malah mendapatkan keuntungan bagi sebagian orang, mereka yang tidak punya passion untuk berberapa usaha. Ini kepikiran mereka malah jadi berberapa usaha dan menguntungkan dengan kondisi yang sekarang ini. Nah, kalau misalnya melihat dengan kondisi yang ada, sebenarnya kan kebanyakan kalau dari manusia itu kan lebih sering menghubungi tentang hal yang negatifnya dibanding dengan hal yang positifnya. Nah, gimana sih caranya supaya kita, meskipun banyak orang yang mengatakan, yuk kumpul sama orang-orang yang positif, nanti akhirnya kita akan jadi positif juga. Nah, gimana sih caranya kalau kita sedang berada di dalam kondisi yang positif, tapi di sekeliling kita itu negatif itu? Oke, oke. Ini memang luar biasa ya. Jadi memang nature seperti itu gitu ya. Oke, balik lagi, balik lagi. Selalu ada opportunity di dalam kondisi sesulit apapun selalu ada. Contoh, Zoom. Gimana Zoom sekarang punya net profit yang luar biasa? Dia sekarang meregulasi, semua orang nggak tahu Zoom, sekarang Zoom. Somehow, somehow, di dalam anything ya, ini juga kalau kita mau berbicara tentang teori marketing lah, kita berbicara tentang apapun lah. Bagaimana kita bisa melihat peluang? Peluang bisa dilihat ketika regulasi intuitif main kitanya lagi aktif gitu. Makanya kalau pikiran sibuk, peluang sehebat apapun nggak akan kelihatan. Nggak usah jauh-jauh nyari ballpen, pikiran lagi sibuk aja nggak kelihatan gitu. Nah, jadi kembali sih teman-teman, ibu dan bapak. Poin penting adalah tidak terlalu penting apa yang ada di luar. Sekali lagi, di luar selalu netral. Netral. Yang membuat di luar tidak netral adalah penilaian saya. So, kalau dalam sistem energi semesta, energi yang tinggi, dia akan cepat drop kalau kita judgment. Ngelihat panas, ya panas, turun energinya. Padahal panas itu ya nggak ada urusannya sama apa-apa ya, karena dia memang harus panas gitu. Karena dia memang harus hujan gitu. Tapi penilaian kita terhadap panasnya, terhadap hujannya, terhadap ininya, terhadap itulah, itu yang akan membuat kita tidak uplifting kebahagiaan yang ada di dalam gitu. Nah, so, sederhananya adalah belajar untuk tidak menghakimi lebih banyak gitu. Tapi belajar untuk menerima lebih banyak. Maka rumus sederhananya tadi yang ingin saya sampaikan adalah, saya dapat dari guru saya mengatakan bahwa, satu terima, dua mengalir, ketiga senyum. Begitu saya bisa menerima segala sesuatu sebagai keniscayaan, begitu penghakiman kita tidak mendominasi untuk mengatakan ini negatif itu positif, karena negatif positif itu bias semuanya, itu berdasarkan apa yang saya nilai. Artinya, begitu kita mulai bisa mengalir dalam apapun itu, kita bisa benar-benar masuk ke dalam sistem semesta apapun itu, sejatinya kita nggak pernah bisa mengatur yang di luar, tapi kita bisa menerima yang ada di dalam. Semacat apapun, saya nggak bisa bikin semua mobil jadi rapih, nggak bisa. Tapi saya bisa enjoy the moment. Dan enjoy the moment nggak perlu yang di luar juga seperti apa, seperti gimana, tapi bagaimana menyikapi hati kita di dalam sikap hati yang lebih baik. Gitu sih, Kang. Tergantung mindset pola pikir kita dan nggak punya. Satu mindset, dua sikap hati, itu penting sekali. Karena mindset tanpa sikap hati juga tidak akan teregulasi dengan baik. Gitu sih. Oke, mindset dan sikap hati. Jadi kalau kita pakai kacamata warna biru, kelihatan biru semua sama. Nanti kacamata merah jadi merah semua. Kalau yang kita punya cuma palu, problemnya semua yang diberesin adalah dipukul semuanya. Tapi kita punya banyak. Ada gunting, ada palu, ada macam-macam. Makanya kalau kita cuma punya solusinya palu, semuanya akan dihancurin. Nah, so, hidup tidak seperti itu. A lot of choice. Dan semua adalah pilihan. Dan pilihan itu nanti akan kembali kepada diri kita. Makanya jangan nyalahin dulu siapa-siapa. Karena yang terjadi pada diri kita, itu hasil dari apa yang kita lakukan. Itu selalu terjadi seperti itu. Oke, waktu tidak terasa, ini tinggal 10 menit lagi. Oke. Apa sih yang dapat disimpulkan dari jeda semesta ini, Kang Abu? Oke, jeda semesta ini mengajarkan kita untuk lebih memaknai diri, lebih memaknai kesejatian diri, lebih memaknai siapa yang menciptakan kita. Karena di dalam keheningan, kita keluar dari pola berpikir yang sibuk, kita keluar dari hal-hal yang mengganggu batinnya kita untuk bekerja aktif. Di dalam jeda semesta ini pada dasarnya adalah momen yang paling tepat untuk mengenalmu. Di mana ada satu pepatah mengatakan, kalau kamu sudah mulai mengenal dirimu, kamu akan mengenal Tuhanmu. Nah, jeda semesta ini adalah momen yang terbaik untuk selalu di dalam kasih sayang Tuhan, untuk mengenal dia jauh lebih baik lagi. Kenalilah dirimu, kenalilah dia. Bersyukurlah dan pada akhirnya kita akan selalu senantiasa dalam keadaan yang pasti paling terbaik. So, don't take it for granted. Ini adalah grand prize, ini adalah blessing gitu. Kalau kita melihat dari sudut spiritual gitu, karena dengan kejadian ini, sekali lagi, suffering call us back home. Dalam tanah petik, di dalam tempat yang kita gak suka, disitulah tempat pertumbuhan. Dan pertumbuhan spiritual terjadi, dan ini saat yang paling tepat untuk membangun kesadaran spiritual kita lebih baik. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih. Kak Ngabu, boleh tepuk tangan dulu? Kak Ngabu. Untuk Nuhun semua, kasih sayang Allah. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Ngabu, Bapak dan Ibu juga, untuk semua rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi di kegiatan jeda semesta yang diselenggarakan oleh Pusat Karir Universitas Vidya Tama. Nah, sebelum ditutupkan, Kak Ngabu juga punya, tiap hari ini, dari Senin sampai Jumat, ada acara dialog positif. Mungkin ada teman-teman yang belum bergabung, atau misalnya mau mendengarkan itu. Saya melihat malah baru dari episode 60-an tuh kemarin. Sekarang udah episode hampir 70-an, Aduh, saya juga lupa, 67-an tuh. 67-an tuh. 67-an tuh. Ya, terakhir 67-an tuh. 67-an tuh, ya. Nah, oke, jadi Bapak-Ibu bisa gabung untuk mendengarkan sharing, motivasi, segala macamnya di acara dialog positif yang diselenggarakan oleh Kak Ngabu dari hari Senin sampai hari Jumat jam setengah delapan, Kak Ngabu, ya? Setengah delapan, betul. Setengah delapan malam. Jadi kalau pengen tahu nanya-nanya, silakan langsung dilihat di IG-nya, Kak Ngabu, aja. Abu Marlo, bisa ya? Boleh, boleh. Boleh, sangat boleh. Jadi nanti boleh DM saya di Instagram, di situ nanti saya akan bisa masukin ke grupnya. Oke, itu luar biasa. Kalau saya melihat tuh sumbernya segala macam, keren lah, Kak Ngabu. untuk kegiatan di dialog positif. Ya, Alhamdulillah kemarin juga ada Profesor Emil Salim. Kita juga nanti akan kedatangan. Ya, insya Allah lah. Balik lagi, Kang. Kita mencoba mewadahi positif yang dengan ada positif itu setidaknya ada sesuatu yang bisa bangkit di dalam. Bismillah. Seperti itu. Oke, sekali lagi. Terima kasih, Kak Ngabu, untuk waktu aja di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa ini. Sukses untuk Kak Ngabu, dan juga untuk teman-teman. Mereka bisa ada chat di grup dialog positif. Silahkan di-follow, diikuti-ikuti. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu, untuk semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, apa yang dicita-citakan, direncanakan segera terwujud, dan COVID-19 ini segera berakhir. Oke, terima kasih. Saya yang terima kasih, Pak Pepin, sudah diundang di sini. Terima kasih yang sebesar-besarnya bagi yang sudah hadir, yang kita hari ini bisa sama-sama berbagi energi. Jadi, senantiasa semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, dan mohon maaf lahir dan batin. Hatunuhun. Terima kasih sama-sama, Kak Ngabu. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu, Kang Pipin. Ya, foto dulu, Kang Apu ya. Foto dulu, iya. Ini kalau nggak foto. Mungkin Bapak dan Ibu kalau...